Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semua teman-teman dan sore hari ini saya ada di rumah Ananda Parapayoga dan dimana Ananda Parapayoga masih ada di Jakarta tadi siang itu ada di Dufan teman-teman ada kerjaan sedikit yaitu pemasangan pintu oke kita simak let's go Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semua teman-teman dimanapun berada pahlover Indonesia maupun pahlover yang ada di luar negeri inilah rumah Ananda Parapayoga yang mana sore hari ini kelihatan itu pembantu dari Ibu Siti ataupun Ibu dari Ananda Parapayoga nah itu teman-teman ya sekarang ada pembantunya dan sore hari ini pembantunya juga pulang dan menurut informasi pembantunya ini orang sini saja ataupun kampung dari Ananda Parapayoga nah itu sudah pulang teman-teman ya jadi beginilah situasi ataupun suasana rumah Ananda Parapayoga disana ada mobil Pak Joko yang L300 dan di depan saya ini baru saja Pak Joko datang bawa mobil Senia nya dan kelihatan yang disebelahnya itu ada mobilnya Mas Panus yaitu X-Trail dan di depan rumah ataupun di teras itu barang-barang Pak Tukang sore hari ini bekerja dan disana ada Mas Andre lagi membediokan dan untuk pekerjaan sore hari ini yaitu pemasangan pintu yang ada di rumah Ananda Parapayoga yang kemarin sudah diantar oleh si pembuat pintu ataupun Pak Tukang pintu ditaruh di depan rumah dan inilah suasana sore hari ini Pak Tukang lagi pasang pintu di rumah bagian depan ini yaitu bagian kamar dan di bagian kamar mandi pakai yang kemarin ada itu teman-teman ada pintu PPC dan sore hari ini saya mau memindahkan nah ini lemari yang ada di depan rumah bersama Mas Andre dan rak juga mau saya taruh di dalam dan ini sementara Mas Andre ini saya mau memindahkan lemari kaca ini yang buat di dapur bersama Mas Andre jadi lemari ini ditaruh di rumah neneknya Ananda Paril Pra Yoga dan juga nanti raknya juga mau saya taruh di dalam biar kelihatan rapi karena teman-teman banyak yang request juga mohon untuk lemari kaca dipindahkan Mas oke dan hari ini ataupun sore hari ini saya pindahkan bersama Mas Andre teman-teman ya jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar saya tambah semangat lagi yang kis official update terbaru di sore hari ini nah ini untuk raknya sendiri saya taruh di dalam juga tadi sudah diizinin sama neneknya Ananda Paril Pra Yoga mas Andre yang membideokan nah itu Mas Andre jadi beginilah update sore hari ini dan ternyata anak-ananya Ananda Paril Pra Yoga tidak mau ya karena sudah rusak badannya dan dikasihkan sama Mas Andre teman-teman jadi Mas Andre langsung membawa pulang rak piring yang tidak terpakai yang selama ini ada di depan rumah Ananda Paril Pra Yoga selamat menikmati itulah momen sore hari ini saya bersama Mas Andre dan disini sudah nampak kelihatan bersih karena tidak ada rak piring juga tidak ada lemari yang kacang yang kemarin ya sudah saya taruh di rumah nenek Ananda Paril Pra Yoga karena atas permintaan neneknya baru saja bilang sama Mas Andre jadi sore hari ini neneknya Paril Pra Yoga nah itu lagi belanja ini sepertinya lombok teman-teman ya cabai dan dia mau masuk rumah nah itu kelihatan teman-teman dari sini untuk lemari juga rak piring juga tidak ada sama sekali sudah saya pindahkan biar kelihatan lega dan nanti mungkin untuk tanahnya ataupun pasir yang tadi ngumpul bekas ayakan kemarin itu diratakan sama Pak Tukang ya karena Pak Tukang masih pemasang pintu di dalam nah ini situasinya dan Pak Joko baru saja datang dari rumah yang satu oke beginilah situasinya sore hari ini nah ini Pak Tukang masih bekerja teman-teman ya untuk pemasangan pintu yaitu dua pintu di kamar tidur dan satu pintu di kamar mandi nah ini bekas serutan pintu dan Pak Tukang ada di dalam jadi untuk masuk ke rumah ini privasi teman-teman ya beginilah update sore hari ini yang is official jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar saya tambah semangat lagi nah ini barang-barang ataupun peralatan Pak Tukang yang saat ini lagi mengerjakan pemasangan pintu di kamarnya Ananda Parapayoga juga kamarnya Pak Joko kelihatan teman-teman beginilah situasi sore hari ini cuaca sedikit mendung dan sedikit agak dingin untuk situasi sekarang Pak Tukang masih bekerja di dalam rumah dan disana balok ayu masih belum terpakai teman-teman nah ini ternyata betul teman-teman jadi pasir yang ada di depan ini diratakan sampah tukang jadi biar kelihatan rata dan rapi karena pasir ini tidak digunakan lagi jadi lokasinya bisa untuk parkir mobil juga akhirnya disini oke itulah update hari ini tanggal 31 Januari 2023 politika selamat menikmati 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 selamat menikmati